Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel pribadi saya. Di video kali ini, saya akan membagikan tips dan trik tentang cara mencari dan menghapus data yang sama di Microsoft Excel. Nah, di sini saya bagikan tips dan triknya. Silahkan simak video ini baik-baik. Langkah pertama, silahkan teman-teman buka terlebih dahulu Microsoft Excel kalian dan buka file yang ingin dicari data yang sama di dalamnya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh data nama daerah yang memiliki nama yang sama. Untuk mengetahui letak nama-nama yang sama, silahkan teman-teman blok seluruh daftar nama daerah tersebut seperti ini. Setelah itu, pada menu home, silahkan teman-teman cari tools yang bernama conditional formatting seperti ini. Silahkan pilih. Lalu akan muncul beberapa tools lagi. Silahkan teman-teman pilih height light sales rules, setelah itu pilih duplicat value seperti ini. Silahkan teman-teman pilih. Lalu akan muncul tab menu duplicat value, teman-teman tidak perlu merubahnya langsung saja klik OK. Secara otomatis data yang memiliki nama yang sama akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Lanjut ke tips kedua, untuk menghapus data yang memiliki nama yang sama. Silahkan teman-teman blok kembali semua daftar nama daerah seperti ini. Setelah itu, silahkan teman-teman masuk di menu data, silahkan cari tools remove duplicat seperti ini, lalu pilih. Otomatis akan muncul tab menu peringatan remove duplicat, seperti ini. Pada bagian ini, silahkan teman-teman pilih continue with the cure and selection. Lalu klik remove duplicat. Jangan lupa pastikan data kita tercek list seperti ini. Lalu klik OK. Nah, secara otomatis nama yang sama sudah terhapus secara sendirinya dan tinggal satu nama saja seperti ini. Mudah kan? Oke, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.